Oke guys, next video di daily coding tips dosen coding Jadi kemarin kita habis explore-explore tentang cypress ya Jadi cypress itu sekarang ada versi baru Dan saya nemu ada sesuatu yang namanya experimental mode Di sini ternyata kita bisa nge-record testing di cypress studio Plus sama bikin assertionnya Jadi kalau teman-teman yang QA yang di kantor bilang Ini mirip-mirip sama katalon mas Tapi bisa di running di cypress Ini juga membuat, menyenangkan sekali Jadi dulu itu kalau bikin testing Nana itu harus nge-record atau nulisin test stepnya hal satu Yang dimana nanti test step itu kita jadiin bahan buat si QA engineer ngetest Nah sekarang kita bisa nge-mix nih QA manual merasa QA engineer Jadi dia nge-QA manual, ngetest gitu ya Terus sambil di-record Terus sambil di-assert di cypress studio-nya Kemudian save, jadi deh test code-nya Nah ini sebuah improvement yang menurut saya asik juga Cuma kita lagi nyoba, kita lagi evaluasi bisa nggak sih cara ini dipakai Nah ini cara apa, salah satu yang bakal membuat proses testing itu menjadi semakin menyenangkan Jadi kalau yang sebelumnya testing itu kecatatnya manual, dicatat di tool entah apa gitu ya Entah di sebuah web atau di sebuah spreadsheet Nah ini sekarang kita merubah itu ke sebuah code Yang langsung bisa dipakai nanti sama QA engineer Walaupun ya code-nya itu mungkin nggak serapi kalau kita codingin biasa Pakai si QA engineer-nya sendiri yang menulisin code-nya Tapi ini sudah cukup membantu Sekarang kita coba buka ya Ini our projects ya Our beloved projects yang selalu kita pakai Ini Kalau teman-teman mau cek codingannya ini disini Yang disini ya Ini sudah ada cypress-nya, sudah ada php unit-nya juga Sudah ada semua Enak banget Nah ini websitenya Nah sekarang kalau kita buka pakai cypress Nah ini running deh ya Nah ini running Nah disini itu kalau Oh ya soalnya lupa Settingnya harus teman-teman ganti dikit Jadi ada saya press config-nya Ini harus di Experimental mode-nya itu nih Experimental studio Ini harus di enable Jadi di object end-to-end-nya ini Teman-teman tambahin experimental studio true Nah kalau itu di true Nanti teman-teman bisa dapet tambahan baru nih Nah disini Add comment to test Disini Kalau kita running Comment-nya ini cuma Ngetik Login Kenapa dia gini lagi Oke sebentar Nah ini ya Ini login Berhasil login Ini produk flaky gini Nah ini sudah login Sekarang kita bisa tambahin Add comment to test Nah Dia running ini ya Terus kita bisa nambahin sesuatu Ini kita ngapain disini Kita klik disini Terus kita Klik kanan Terus add assertion Save text Nanti dia nambahin nih Terus Kita mau assert mana lagi ini Klik kanan Save text table misalkan Terus kita Save comment Nah ketika kita save comment Dia itu bakal Ngebukain nih Eh sorry Ini kita bisa Open in IDE Visual editor VS Code Nih Langsung ngebuka Nah ini yang kita tambahin tadi Text yang kita tambahin tadi Jadi Sambil ngetes manual Kita dapet Codingan Automated testnya Walaupun Walaupun Selectornya ini emang agak Agak gg gitu ya Gak jelas Dan ada step-step yang Gak efisien gini ya Ada S ada P gini Sekarang kita coba ulang lagi Ini kita ulang Kita buang Kita simpen Kita reload Nah ini testnya biasa gini Terus kita bisa Add comment to test Nah ini ketik Superadmin At gmail.com Terus Password Nah Ini Terus kita klik Nah terus kita Assert ininya Have text Hi superadmin Kemudian kita Lockout Nah save comment Jadi ini ceritanya Si user login Kemudian Ngecek Benar apa enggak Superadmin atau bukan Terus dia lockout Nah ini udah jadi Ini udah jadi Hi superadmin Blah 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 Nah tapi ini ya Buttonnya ini Text danger Nah ini kan Yang perlu dirapikan Sama QE engineernya Terus Kalau misalkan Kita mau nambah tes baru gimana Bisa Add new test Add new test Valid url Kita masukin 8000 Dia buka gitu ya Sekarang kita Tambahin komen Misalkan kita mau kasih yang Emailnya salah Gini ya Passwordnya Terus kita Login Nah ini kita Assert Save comment Login Dengan Email Salah Nah kayak gini Save Kemudian kita Run Nah Jadi kan Jadi kalau misalnya tambah lagi Mau nambah lagi Jadi boleh Boleh nambah lagi Kita tambah New test Tetap Url nya Ini kita Super Admin Ad Gmail .com Kemudian kita Yang salahkan passwordnya 1 2 3 Submit Oh Apa ini Ini salah nih Ini kodingannya yang salah Yowes Ini aja kita Assert Nah save comment Login Dengan Password Nah kayak gini Sudah Jadi Jadi apa Jadi Saat test code nya Jadi sambil Ngerunning Di Cypress Jadi sampai Test code nya jadi Sampai disini Cuma emang ini masih Gak ini ya Gak Efisien nih Ini juga Ini gak perlu Nah inilah nanti Tugas si QA Engineer nya Ngerapikan ini Jadi si QA Manual nya Ngetest Manual Layaknya Proses testing nya Dia biasanya Tapi si QA Engineer nya Juga Bisa Dapet Langsung Test code nya ini Coba Kalau ini kita Reload Test nya Ini jalan kan Nah itulah Asiknya sekarang Si Cypress yang baru Mungkin di teknologi yang lain Sudah ada yang sama ya Sudah jalan juga Cuma Ini adalah sebuah Improvement yang bagus banget Dari Cypress Yang mungkin bakal saya masukin juga Di course tentang Cypress Yang gak jadi-jadi dibuat See you in the next Daily Coding Videos Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya